Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sob bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob Di kesempatan kali ini gue kedatangan paketan online lagi Dan ini isinya itu adalah HP sob Dan HP ini bisa jadi alternatif teraman Buat kalian yang lagi nyari HP Dengan budget 1 hingga 1,1 jutaan di pasaran sob Dan HP ini juga sudah punya tampilan kekinian Dan ini garansi resmi juga Kemudian HP ini juga termasuk pendatang baru sob Di tanah air Ini HP apa? Mari kita unboxing Ini dia Ini adalah Tekno Spark 6 Go Dan HP ini termasuk pendatang baru di tanah air sob Dan brand ini itu Satu payung atau satu keluarga Dengan Infinix dan iTel Vision Kalau di ofisial resminya Tekno di Sopi Itu dia punya harga 1,2 juta ya Kalau pasnya kalau ini gue dapat di 1,1 lebih 10 ribu Jadi 1 juta 110 ribu sob Ini dia gue belinya dari sini Dengan harga 1 juta 110 ribu Dan ternyata harganya naik di 1 juta 125 ribu Yang sebelumnya di 1 juta 110 ribu sob Dan gue dapat apa aja di dalam box dari Tekno Spark 6 Go ini sob Yang pertama ini ada device-nya Yap Dan gue pilihnya warna putih Benar ini warna putih Dan gue dapat kartu perdana sob Disini dibunding dengan IM3U Redo Dan dapat gratisan disini tertulis 36 GB Wow lumayan ya Dan dapat apa lagi disini Ternyata gue dapat hard cash Dan dapat kertas kecil dengan tulisan 12 plus 1 Mounts Waranti Wow disini garansinya ditambah 1 bulan Dari 12 bulan ya Jadi total itu 13 bulan 1 tahun lebih 1 bulan sob Kemudian dapat anti-gures Buku manual dan buku garansi Selanjutnya dapat apa lagi di dalam boxnya Ada buat nge-charge disini Kabel charge dengan micro USB ya Belum type C Ini wajar lah karena harganya 1,1 juta Selanjutnya juga dapat kepala charge Dengan outputnya 2 Amper sob Dan yang terakhir kita dapat earphone Wow cukup komplit ya Di harga 1,1 juta Disini lumayan komplit untuk aksesoris pendukungnya Sebelum gue explore lebih jauh tentang Techno Spark 6 Go ini Gue akan mulai dari sisi persisi dan desain Dari hape ini dulu sob Di bagian samping kiri bodi hape ini Ada tombol volume dan on off Samping kanannya dia polos Di atasnya juga polos Kemudian di bagian bawahnya Dia ada port micro USB 2.0 Jack audio 3,5mm Dan juga micro pun Beralih ke bagian belakang back cover hape ini Di bagian pojok bawah back cover ini Ada tulisan merek dari brand ini Lalu bawahnya ada lubang speaker Di sisi tengah ada fingerprint sensor Kemudian di bagian atasnya Dia ada setup dual camera yang berdesain kotak Berdampingan dengan LED flash off Kamera ini punya resolusi 13MP Dan yang satu tak ada informasi tentang resolusinya Kamera ini mampu diajak buat rekam video Hingga resolusi 1080p 30fps Unit yang gue unbox ini Punya warna mystery white Jika terkena pantulan cahaya Cover belakang ini ada dua warna Dengan garis tebal Antara kombinasi putih dan grey Back cover ini pun bisa kita buka Itulah kenapa dalam paket penjualannya Nggak disertain jarum SIM ejector Karena pemasangan slot kartu SIM Dan slot micro SD nya Berada di balik cover ini sob Beralih ke bagian depan hape ini Ada layar dengan penamaan Dot Note Screen Display Seluas 6,5 inch dengan resolusi HD plus Yang menghasilkan kerapatan piksel sekitar 269 ppi Dan nggak ada informasi proteksi layar dari hape ini Di atas layar ini ada LED flash dan satu kamera selfie Yang punya resolusi 8MP Kamera ini mampu merekam video hingga 1080p 30fps Untuk OS yang dipakai dari hape ini Telah mengadopsi Android versi 10 Dengan custom UI HiOS versi 6.2 Di bagian konektivitas dari hape ini Meliputi dual SIM 4G LTE Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Fingerprint sensor, radio FM USB on the go Dan tanpa sensor giru Karena beberapa sensor lain juga banyak yang absen sob Kapastas daya baterai dari hape ini Juga cukup besar Dengan 5000 mAh Namun tanpa dibekali dengan fast charge Yang terakhir sektor dapur pacuh Tekno Spark 6 Go ini dipersenjatai Sok prosesor dari Mediatek Helio A22 sob Unit yang gue unbox ini memiliki RAM sebesar 2GB Dengan internal memory 32GB Jika dirasa kurang Kalian bisa menambah lagi kapasitasnya lewat slot microSD Dan saat gue uji backsmart di AnTuTu Device ini mencatatkan skor di kisaran 78 ribuan Cukup kecil sih Tapi memang seri Helio A di plot sebagai prosesor kelas pemula sob Kemudian gue coba tes hape ini di salah satu permainan yang lumayan nuntut spek agak tinggi sedikit sob Yakni PUBG Mobile Dan sesuai perkiraan gue Prosesor yang dipake di hape ini bakalan dapet setelan grafik rendah sob Untuk rata kanannya dia di balance atas dan medium bawah Kalau di setelan atasnya gue bikin smooth Setelan bawahnya cuma dapet di medium juga もう mencapai No mercy No mercy Clear Expired Nice shot Clear Podcast down Sekarang masuk di kesimpulan HP ini punya desain yang lumayan kekinian Dan bisa dibilang punya spek sama dengan kebanyakan HP-HP Dengan range harga 1 hingga 1,2 jutaan di pasaran Kalau cuma buat daily use medsos sesekali foto Dan buat komunikasi antar teman, keluarga Dan nggak buat intens di gaming Khususnya di game-game online populer saat ini Kalau cuma di game-game FFML masih sangat mampu Cuma kalau buat game-game yang nuntut grafik tinggi Semisal PUBG Mobile, Code hingga Genshin Impact Bakalan ada ketidaknyamanan pastinya Tapi masih bisa dimalumi Karena mengingat harganya yang cuma 1,1 juta Dan prosesor yang dipakai memang buat kelas pemula Saingan terdekat HP ini ada saudara sepayungnya Yakni Itel Vision One Pro dan Vision Plus Ada juga Infinix Smart 5 dan Hot 9 Play Untuk brand lain ada juga Wiko V4 Lite dan juga Luna X Pro G5 Cukup sekian sob video unboxing dan juga preview di Techno Spark 6 ini Semoga video ini dapat membantu dan menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian ya sob Gue Aan, thanks udah watching Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh